Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel ini Channel yang selalu membawakan alur cerita Samudah Cinta Kali ini Mimin akan mencoba Membahas ulasan cerita Samudah Cinta untuk hari ini Seperti yang telah diceritakan terdahulu Kalau Pak Perry sedang berkunjung Ke lapas yang dihuni oleh Nopan Ketika itu Ia pun membawa makanan cukup banyak Dan rencananya Akan dibagikan kepada pengisi lapas yang ada disitu Setelah tahu kalau Nopan ada yang menjenguknya Kemudian Nopan pun keluar dan menemui yang menjenguk Kepada dirinya itu Sebelumnya Nopan pun menyangka Kalau ibunya yang menjenguknya Tapi kenyataannya Yang menjenguk adalah Pak Perry bersama Bu Lila Nampaknya Rai juga penasaran dengan saudara Nopan itu Kemudian Rai juga memperhatikan dari kejauhan Tentang siapa orang itu Ternyata Orang itu adalah orang yang didamba-dambakannya selama ini Setelah selesai Akhirnya Pak Perry pun keluar Untuk menuju mau pulang Namun Ternyata Dompetnya jatuh tepat di hadapan daripada Rai Rai yang mengetahui tentang hal itu Akhirnya mengambil dompetnya Pak Perry tersebut Kemudian Rai pun memberikannya kepada Pak Perry Sambil Memanggil nama Pak Perry dari kejauhan Ketika Pak Perry mendengar panggilan dari seseorang Akhirnya Pak Perry pun menengok ke arah belakang Ternyata Ada seorang anak muda yang mau mengasihkan dompetnya Yang baru saja jatuh itu Kemudian Rai pun memberikannya dompet itu kepada Pak Perry Sambil Rai memandangi wajah dari Pak Perry itu Namun kali ini Pandangan Rai terhadap Pak Perry Nampaknya betul-betul pandangan yang mengharukan Sehingga Rai pun Ketika itu Sambil memandangi Pak Perry Sambil meneteskan air matanya Pak Perry yang melihat keadaan Rai pada saat itu Pun bertanya kepada Rai Ada apa dengan Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Begitu Ucap Pak Perry Terhadap Rai Kemudian Rai juga menjawab Atas pertanyaan Pak Perry tersebut Saya baik-baik saja Terima kasih sudah bertemu dengan kami Begitu Kata Rai Terhadap Pak Perry Padahal sebenarnya Yang ada di dalam hati Rai Adalah mengatakan Kalau Pak Perry adalah orang tua kandungnya Yang selama ini didamba-dambakannya Sementara Pak Perry sendiri tidak tahu Kalau Rai adalah anaknya dari istri Yang pada waktu itu Yang mana ia pernah berhubungan dengan wanita tersebut Dan tidak tahu Kalau pada saat itu Wanita itu pun sedang dalam keadaan mengandung Dan ia pun teringat Kalau ia sudah ditolong oleh wanita tersebut Ketika ia dalam keadaan sakit Atau tak berdaya Beralih ke cerita yang lain Beralih ke cerita yang lain Nampaknya Pina bersama Doni saat ini Dalam keadaan berbahagia Bahkan Ia berdua Membuka usaha rumah makan Dan Nama daripada usaha rumah makan tersebut Dinamakan Dapur Pina Dilihat dari Raut wajah Pina Saat ini Pina cukup bahagia Karena ia memiliki usaha baru Yang akan Menghasilkan puni-puni uang Untuk kehidupannya Dan ini adalah Masa depan yang cerah Menurut Pina Begitu juga dengan Doni Ia sangat bahagia Ketika melihat Pina bahagia Atas usaha yang akan Dijalankannya tersebut Dan keindahan daripada Dapur tersebut Tentu Donilah yang mengerjakannya sendiri Itu semua Demi Pina Istri yang disayangnya itu Sementara itu Di sisi lain Samudra Dipaksa oleh Ariel Untuk bersujud di kakinya Pada saat itu Nampaknya kemenangan Berada di pihak Ariel Yaitu Alan Namun sebaliknya Ketika Sudah diketahui Tentang kebusukan daripada Ariel itu Dan berbalik Yang seharusnya Samudra mencium Kaki Ariel Dan sekarang terbalik Seharusnya Ariel Yang mencium Kaki Daripada Samudra Tentang kebusukan Daripada niat Ariel tersebut Terlihat dari Handphone yang Pernah diambilnya Dari saku Ariel Oleh Samudra Dan disitu terlihat Kalau ada SMS Yang ada hubungannya Dengan Panitia penyelenggara Di acara tersebut Tentunya Okto-oknum Dari panitia tersebut Sehingga Alan Menjadi menang Kemudian Samudra pun Minta kepada Panitia tersebut Untuk memberikan Penilaian ulang Karena sudah jelas-jelas Pada saat ini Ada hal-hal yang Sangat tidak beres Di dalam acara tersebut Tentunya Ada kecurangan Yang dilakukan oleh Panitia penyelenggara Bersama Si antagonis Ariel Akhirnya Panitia penyelenggara pun Mengecek ulang Hasil dari Masing-masing Kontestan Nampaknya Para pemirsa Yang ada disitu pun Merasa heran Kok bisa-bisanya Ada kecurangan Di dalam Kontestan kali ini Akhirnya Semua Para pemirsa Yang disitu pun Mengetahui Kalau Ini semua Gara-gara Ariel Yaitu Orang tuanya Alan Tentunya Yang mengacaukan Acara Yang diselenggara Pada saat ini Sehingga Samudah pun Menunjukkan Handphone itu Kepada para Panitia Yang ada disitu Kalau Di dalam SMS ini Terdapat Pesan Agar Alan Dimenangkan Di dalam Pertandingan Kali ini Dan ternyata Memang Ada oknum Di dalamnya Akhirnya Rupanya Ariel juga Tidak terima Atas Setuduhan itu Kemudian Ariel pun Merebut Daripada Handphone Yang dipegang Samudah tersebut Dan Ia mengatakan Silahkan Kalau memang Ada buktinya Kalau memang Saya melakukan Hal itu Dan Akhirnya Samudah pun Menjawab Kalau SMS Yang ada di HPnya tersebut Sudah dikirim Ke HP Samudah Akhirnya Ariel pun Hanya bisa Terdiam Malu Melihat Kenyataan Itu Dan Pada Akhirnya Sebenarnya Ariel Yang harus Mencium Kaki Samudah Dan Akhirnya Sepertinya Cukup Sampai Disini Saja Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Selamat Berjumpa Kembali Di Cerita Samudah Cinta Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima I ... Terima